Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Tuan Immanuel Rumah Sundi dengan NPM 2154071012 Pada kali hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem penyaluran bahan-bahan bakar bensin Untuk yang pertama kita masuk kepada definisi daripada sistem penyaluran bahan bakar bensin Yang merupakan sistem penyimpanan dan penyuplian bahan bakar ke silinder mesin dalam bentuk campuran yang mudah terbakar Pada saat pengoperasian, campuran antara bahan bakar dengan udara harus pada perbandingan dan jumlah yang tepat Kemudian untuk definisi lainnya yaitu sistem bahan bakar pada mesin bensin itu berfungsi untuk menyediakan dan mengatur banyak sedikitnya Campuran bahan bakar secara tepat yang dibutuhkan mesin atau kita sebut juga engine Sesuai dengan kondisi dan beban mesin itu sendiri Kemudian dalam sistem bahan bakar pada mesin bensin itu terdapat sistem bahan bakar Atau disebut fuel system Terdiri dari beberapa komponen utama Untuk komponennya sendiri saya akan jelaskan dalam slide-slide selanjutnya Baik saya lanjutkan Umumnya komponen utama sistem bahan bakar motor bensin itu terdiri dari tangki bahan bakar Fuel filter atau saringan bensin Kemudian pompa dan karburator Serta selang dan pipa-pipa penghubung Atau bisa kita sebut fuel line Lanjut ke slide selanjutnya Pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin Yaitu poin yang pertama proses pembakaran bahan bakar motor bensin Untuk poin yang kedua aliran bahan bakar pada sistem bahan bakar motor bensin Dan poin yang terakhir yaitu komponen-komponen sistem bahan bakar bensin Baik kita masuk ke dalam penjelasan materi mengenai proses pembakaran bahan bakar motor bensin Dimana prosesnya sendiri yaitu Bahan bakar yang disimpan di dalam tangki melalui saringan Selang dan pipa hisap Kemudian bensin yang sebelumnya sudah disaring Kemudian dikirim oleh pompa bahan bakar ke karburator melalui pipa-pipa dan selang Di karburatornya itu bensin dicampur dengan udara Dengan suatu perbandingan tertentu gitu Yang menjadi campuran udara dan bahan bakar yang dibutuhkan mesin ini Di karburator juga itu terjadi atau diatomisasikan Atau bisa kita sebut juga dipecah-pecah Sehingga itu menjadi lebih mudah untuk dibakar pada proses pembakarannya Kemudian itulah poin pertama yang saya jelaskan mengenai proses pembakaran bahan bakar motor bensin Selanjutnya kita masuk ke dalam aliran bahan bakar pada sistem bahan bakar motor bensin Untuk penjelasan pada PPT kali ini saya akan menjelaskannya dengan sikat Yaitu dimana umumnya aliran bahan bakar pada sistem bahan bakar motor bensin ini adalah sebagai berikut Jadi terdapat tangki bahan bakar Kemudian menuju fuel filter Kemudian menuju pompa bahan bakar Kemudian dari pompa bahan bakar menuju karburator Kemudian dari karburator menuju ke intake manifold Dan selanjutnya yaitu ke ruang bakar Mungkin begitu saja penjelasan dari poin yang kedua Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang terakhir yaitu komponen-komponen sistem bahan bakar bensin Untuk komponen sistem bahan bakar bensin ini Bisa kita lihat atau saya sudah mencantumkan gambar-gambar Daripada komponen masing-masing sistem bahan bakar bensin Pada gambar yang pertama itu terdapat gambar dari Pada tangki bahan bakar bensin Bisa kita sebut juga fuel tank Untuk fungsinya itu Untuk fungsi fuel tank itu Menampung bahan bakar Seperti namanya juga kan tangki Jadi untuk menampung bahan bakar yang Akan diperlukan mesin gitu Untuk proses pembakaran Dari tangki bahan bakar atau fuel tank ini Pada motor bensin dan motor diesel itu Umumnya itu sama Kemudian Tangki bahan bakar ini terbuat Atau Bahannya itu terbuat dari baja tipis Yang dalamnya itu dilabisi anti karat Sehingga tidak mudah terjadinya pengkaratan dalam tangki ini Kemudian dalam fuel tank Terdapat beberapa fuel sender gauge Fuel sender gauge ini juga ada fungsinya gitu Yang menunjukkan jumlah bensin yang ada Di dalam tangkinya Dan juga separator Yang memiliki fungsinya juga Seperti damper Bila kendaraan berjalan atau berhenti secara tiba-tiba Atau bila berjalan Jalan di jalan yang tidak latar gitu Kemudian ada fuel inlet Itu ditempatkan 2-3 mm dari bagian dasar tangki Fuel intel ini ditempatkan itu dimaksudkan untuk mencegah ikut terisapnya kotoran dan air Kemudian bisa kita lihat gambar yang kedua Yaitu saluran bahan bakar Oh sorry Untuk gambar yang kedua ini Yaitu saringan bahan bakar Atau fuel filter Jadi air dan pasir itu atau kotoran dan benda-benda lainnya itu disaring dalam saringan bahan bakar atau fuel filter ini Agar bahan bakar itu bersih Jadi tidak menyumbat saluran-saluran bahan bakar Jadi ada terdapat beberapa saluran-saluran kecil di dalam motor bakar bensin ini Jadi contohnya itu kayak pada jet-jet karburator gitu Jadi agar tidak terjadi penyumbatan maka fungsi dari saringan bahan bakar ini sangat berfungsi untuk membersihkan bahan bakar bensin gitu agar tidak terjadi penyumbatan Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu saluran bahan bakar bensin Ini bisa kita sebut juga dari pipa dan selang Bensin dialirkan dari tangki ke karburator melalui saluran bahan bakar Kemudian pipa bahan bakar itu dibuat dari plat seng dan tembaga Untuk bagian tertentu ada juga pipa bahan bakar yang terbuatnya itu dari selang karet Baik selanjutnya kita masuk ke bagian dari pompa bahan bakar Biasanya tangki ini terletak tidak sejajar dengan karburator Yang mana untuk mengalirkan bahan bakar tersebut diperlukan pompa bahan bakar Ada dua tipe dari pompa bahan bakar ini Tipenya itu ada tipe mekanik Kemudian tipe yang terakhir itu tipe elektronik Baik selanjutnya untuk gambar yang kelima ini Yaitu gambar karburator Karburator ini umum Saat umum kita dengar Yang mana fungsinya itu menyediakan campuran gitu Untuk bahan bakar dan udara dengan perbandingan tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan mesin Dari karburator ini juga berfungsi untuk mengatomasasikan bahan bakar Yang menjadi butir utara kecil atau terbentuk kabut Baik bisa kita ingat mengatomasasikan itu atau bisa kita sebut juga memecah-mecah Jadi Menjadi butiran-butiran kecil terbentuk kabut Dan mudah menguap menjadi gas Sehingga mudah terbakar Untuk proses pembakarannya Baik untuk selanjutnya Kita masuk ke gambar yang 6 Bisa kita lihat pada Gambar ini Yaitu gambar daripada silinder Untuk penjelasan daripada gambar silinder ini Bisa kita lihat di atas katup intake dan katup exhaust Itu terpasang di bagian kepala silinder Sehingga otomatis kepala silinder berfungsi Menjadi saluran masuk udara dan bahan bakar ke mesin intake Dan juga sebagai saluran keluarnya asap sisa pembakaran exhaust Baik Mungkin saya akan menambahkan beberapa dari pengertian dari silinder Silinder ini terdapat dua tipe Yaitu Mesin empat tak Dan juga Mesin dua tak Perbedaannya yaitu Tempat pada katupnya Di mesin empat tak ini Terdapat katup masuk Fungsinya itu untuk Memasukkan bahan bakar Dan juga udara Di silinder ini juga terdapat katup buang Sedangkan Untuk pada mesin Dua tak ini Tidak memiliki katup Namun hanya ada Membran Kemudian silinder ini juga merupakan tempat Terjadinya pembakaran gitu Atau ruang bakar Untuk detailnya yaitu Bahan bakar yang sudah disalurkan Dari tangki dan bahan bakar Melalui pompa yang sudah disaring tadi Dan sudah dimasukkan ke dalam karburator Yang mana selanjutnya disalurkan ke dalam ruang bakar Jadi disinilah Akan terjadinya Proses pembakaran bahan-bahan Begitulah beberapa komponen Komponen dari Sistem pembakaran bensin ini Kemudian kita masuk ke dalam tahap Penyaluran bahan bakar bensin Bisa kita lihat ya gambar Pada PPT ini Kita lihat Proses dari penyaluran bahan bakar bensin Disini saya akan menjelaskannya Dalam penyaluran bahan bakar bensin Pada gambar kali ini Bisa kita lihat Bahwa dari tangki Bahan bakar Ini masuk Kita masukkan bahan bakar bensin Kedalam Kedalamnya Kemudian Mengalir atau disalurkan Menuju Pompa bahan bakar Yang akan dipompa Kemudian setelah itu disalurkan Menuju Kesaringan bahan bakar Dari saringan bahan bakar ini Kemudian menuju ke Karburator Karena Dalam penyaringan bahan bakar bensin tadi Maka bahan bakar yang sudah bersih ini Akan berjampur Dengan udara Yang juga telah disaring Bisa kita lihat pada gambar Di atas ini Yaitu proses penyaringan udara Melalui Gambar pada atas ini Kemudian dari Percampuran bahan bakar bensin Dan juga udara ini Selanjutnya Dialirkan menuju Ruang bakar Atau Silinder Dimana pada Tahap inilah Terjadi pembakaran udara Dan bahan bakar bensin Yang sudah bersampur tadi Maka dari tahap itulah Menimbulkan Energi mekanik Atau Menimbulkan Suatu Energi Yang dapat menggerakkan mesin Kemudian dari Pembakaran tadi itu Terdapat juga Sisa-sisa Dari hasil Pembakaran Pembakaran tadi Yaitu Hasil pembakaran Saringan udara Dan juga Bahan bakar Yang telah disaring Tadi Yang menuju Ke selinder Dari pembakaran tersebut Terdapat Sisa-sisa Pembakaran Yang mana Akan dibuang Melalui Saluran buang Mungkin Sekian Presentasi Yang saya Sampaikan Jika Kesalahan Kata Mohon Dimaafkan Saya Tuhan Iman Lahrumah Sandi Mengucapkan Terima kasih Selamat menikmati